Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi ya di malam ini jadi minggu kemarin kita juga sharing di minggu malam terkait aplikasi ya aplikasi android mungkin kalau kedepannya kita bisa rutin untuk sharing dengan web streaming terkait aplikasi android ya berbagai informasi utamanya gitu untuk itu untuk bahasan kali ini sama seperti yang di judul mengenai cara pembayaran ketika kita akan mendaftar akun di google play console jadi google play console kita ini ketika kita punya aplikasi dan ingin mempapiskannya di google play console supaya bisa dikomersialkan bisa di download oleh banyak orang bisa mendapatkan penghasilan dari iklan yang ada di aplikasi tersebut kita harus punya atau mendaftarkan mendaftarkan terlebih dahulu di google play console ini ya untuk cara daftar di google play console ini cukup banyak tutorial tutorial atau video yang sudah memberikan informasi ya ya nanti kita mungkin akan merangkum beberapa atau merangkum kesimpulan dari video-video yang lain yang membahas tentang pendaftaran ini google play console ya jadi ketika kita ingin mendaftar di google play console ini ini sepertinya sebenarnya mudah sekali kita tinggal memasukkan ya informasi-informasi nah dimulai dari ini ya kita ke akun google play console ya kita tinggal mengisi saja dikait apa yang diminta oleh form-formnya ya formulernya kita tinggal isi saja seperti itu sebenarnya gampang sekali bisa di cek di video-video lain seperti itu nah yang lebih banyak kita garisbawahi untuk video ini sharing kali ini adalah tentang pembayaran google play console ya jadi ketika kita ingin mendaftarkan ini selain kita mendeskripsikan mengenai kita publik publikasi kita halaman kita gitu ya kita juga perlu mendaftar dengan mengeluarkan sejumlah biaya jadi kita perlu membayar ya pembayaran nah pembayaran di google play console ini dia masih sama seperti tahun-tahun yang dulu sebesar 25 dolar kalau dilupiakan ya kira lebih sekitar 300-400 ribu rupiah nah untuk pendaftarnya sendiri memang oleh google play console ini meminta debit maupun credit card ya jadi bagi teman-teman yang punya kartu debit maupun credit card yang support untuk pembayaran internasional gitu ya silahkan karena bisa digunakan yes kita klik saja klik nah kita ini seperti yang saya jelaskan tadi kita diminta untuk membayar pendaftaran ya biaya pendaftaran sebesar 25 dolar nah ini kita cara pembayarannya adalah menggunakan debit atau credit card ini kita diminta untuk memasukkan nomor kartunya kemudian bulan dan tahun yang ada di kartu kita sekaligus ini kode security nya ya oke sebelum sampai situ kembali bercerita ya jadi jadi di awal dulu membuat akun ini Google Play Console ini ada sedikit apa ya sedikit halangan ataupun tidak lah karena masih minum informasi ketika ingin mendaftarkan ini saya coba untuk ke beberapa bank seperti bank BCA bank BRI gitu ya bank BNI juga terkait pembayaran Google Play Console ini nah kebetulan dulu di tahun sekitar 2020 ya sekitar tahun 2020 waktu itu beberapa bank yang tadi saya sebutkan tidak nah tidak support ya atau tidak bisa memfasilitasi pembayaran Google Play Console ini menggunakan fasilitas yang ada di mereka yaitu debit online ya karena kita gak karena kita gak punya kartu kredit ini jarang ya pakai kartu kredit ya dan juga hanya punya kartu debit gitu ya jadi mencoba bagaimana apakah dengan pakai kartu debit itu bisa ternyata ketika ke CS nya atau konsultasi langsung ke bank ketika bank tadi bank BCA BRI maupun BNI tidak bisa karena dianggap pembayaran di Google Play Console ini cukup berisiko karena terjadi banyak penipuan dan lain sebagainya jadi tidak berani memfasilitasi terkait pendaftaran tersebut itu tahun 2020 yang lalu tapi entah untuk tahun-tah sekarang ya tapi mungkin saya lihat di beberapa video-video itu masih sama jadi kebanyakan di video-video lain juga menggunakan selain bank selain bank yang kecuali memang punya kartu kredit tapi kalau kartu debit kayaknya tidak saya juga mencoba menggunakan kartu debit bank syariah juga tidak bisa seperti itu jadi ketika ingin mendaftar teman-teman semuanya kalau tidak punya kartu kredit karena tadi kartu debit juga tidak bisa silahkan bisa membuat akun di beberapa aplikasi ini yaitu yang pertama adalah aplikasi jenius yang pertama ada yang bisa kita pakai untuk mendaftarkan akun google black console adalah ini aplikasi jenius jadi silahkan daftar saja di download di aplikasi appstore untuk jenius ini untuk mendaftarkan ini gampang ya yang penting ktp nya masih berlaku sesuai gitu kemudian kita diminta untuk mengisi saldo saldo jenius kita nah nanti di jenius ini kita bisa di bagian sini ada kartu ya ada kartu digital nah kartu digital kita bisa memilih untuk membuat kartu digital yang kedua yang bisa digunakan untuk pembayaran Google Play Console atau pembayaran yang menggunakan kredit ya tapi ini dalam bentuk kartu debit ya kartu debit jenius seperti itu jadi bisa menggunakan aplikasi jenius ini kita pakai kartu jenius untuk bisa membayar yang kedua yang kedua aplikasi yang namanya jago aplikasi juga bang jago ya ini bang jago ini sudah cukup lama kemudian ada dalam bentuk digital ya aplikasi jadi bisa di download di appstore untuk aplikasi jago ini jadi hampir sama dengan jenius ya kedua aplikasi online ini atau bang online ya bang online ini bisa menyediakan kartu digital seperti kita punya kartu debit gitu ya debit yang fisik mereka juga punya kartu online yang bisa kita pakai walaupun juga bisa dikirimkan fisiknya ini juga bisa dikirimkan tapi cukup dengan online pun juga bisa kartunya ini kita bisa mendapatkan di bagian sini kalau di bagian jago ya setelah kita mengisi saldo kita kita bisa meminta di aplikasi ini untuk dibuatkan kartu kartu ini nanti bisa mendukung pembayaran di Google Play konsol seperti itu jadi itu teman-teman semua infonya adalah ketika kita ingin mendaftarkan di Google Play konsol ini tadi ketika kita diminta untuk memasukkan kartu kredit maupun debit karena kita tidak punya kartu kredit maupun debit yang debit belum support ya di Indonesia ini belum support untuk pembayaran Google Play ini kita bisa menggunakan jenius dan bang jago nah setelah sudah punya nanti kita bisa lanjutkan pendaftarannya hingga pada akhirnya kita punya akun Google Play konsol ini dan kita bisa membuat aplikasi di bagian create app ini kemudian kita bisa mempubliskannya aplikasi-aplikasi kita yang pada akhirnya aplikasi ini nanti kita kita berikan iklan di Google AdMob sehingga ketika ada iklan yang muncul di aplikasi kita ini bisa memberikan rupiah walaupun kecil ya terus tapi semakin banyak aplikasi yang didownload pasti juga rupiah yang akan kita hasilkan juga lebih banyak nah untuk aplikasi-aplikasi ini sudah ada ya tutorialnya yang pernah kita buat ya di video yang sudah lama sekali ini terkait aplikasi kecetan harian kemudian aplikasi ini games Pokemon ya kita pernah buat juga nah selain itu juga aplikasi yang lain itu adalah menggunakan AppSheet ya AppSheet adalah aplikasi website untuk membuat aplikasi tapi tanpa coding sama juga glad juga sama beberapa aplikasi juga buat dengan glad dan juga pakai codular juga nah codularnya juga nah tidak pakai coding cuma apa ya banyak rumus-rumus gitu ya ada lebih lebih kompleks dibandingkan AppSheet dan juga glad kodular ini lebih kompleks karena banyak rumus-rumus yang harus kita pakai kita kita terapkan di aplikasi kita supaya aplikasi kita bisa berjalan seperti itu memang kalau dari segi penggunaan lebih mudah adalah aplikasi yang tanpa coding seperti ini seperti AppSheet Blade maupun Artromo dan lain sebagainya itu ya mudah sekali kemudian bisa juga menggunakan app geyser bisa app ninja itu yang kita pakai buat aplikasi kita yang game itu itu mungkin itu saja pembahasan kita pada malam hari ini ya terkait cara pembayaran ketika kita ingin mendaftar Google Play konsol seperti yang saya jelaskan tadi karena pengalaman pribadi sampai akhirnya bisa mendaftar itu dan juga aplikasi kita tersedia di Google Play seperti ini ya coba buka agak lemak ini aplikasi informasi terkait One Piece ya One Piece ini sudah bisa di download di App Store di klasi Play Store ya nah seperti ini bisa di download gitu nah ini jadi ketika kita mendaftar Google Play konsol itu hanya sekali saja jadi cukup sekali $25 tadi itu untuk pendaftaran di awal saja untuk selanjutnya ketika kita kita ingin mengupload ingin mempublish ingin membuat aplikasi yang akan ditampilkan di Google Play konsol kita tidak perlu mendaftar lagi atau kita tidak perlu mengeluarkan biaya lagi seperti itu jadi cukup sekali saja kita membayar $25 tadi kita bisa mendaftarkan atau menggunakan jasa kartu yang ada disediakan oleh Genius maupun oleh Jago aplikasinya mungkin itu singkatnya terkait pembahasan ini semoga teman-teman semua yang masih kesusahan seperti saya dulu dalam pendaftaran atau pembayarannya bisa segera bisa segera itu ya mendaftar ya bisa selesai saya akan pembayarannya pembayarannya sehingga nanti bisa berkreasi membuat aplikasi atau mempublish aplikasi aplikasinya seperti itu oke terima kasih atas kesempatannya atas perhatiannya terima kasih sudah menonton lebih baik kalau jangan lupa diberikan like dan juga subscribe ini seperti itu terima kasih setelah kesempatannya saya akhiri salam terima kasih terima kasih terima kasih